Intro Halo guys, gue sekarang lagi di ruangan Fiber Di ruangan dimana kita lagi membuat project body kit Innova tipe V-Max Nah, kalian penasaran di samping ini juga ada pelek yang lagi di finishing Untuk di cat warna kayak originalnya Ini pelek ori ya, body club ring 16 Iya guys, 16 Itu mau di cat repaint warna aslinya putih Nah, check it out sekarang gue pertontonkan, perlihatkan ini ada body kit tipe V-Max Yang gue bikin yang bener-bener akan dicetak massal Dan kali ini prosesnya yang belakang kurang lebih sekitar 83% ya Modelnya ya, yang sebenernya modelnya itu sudah gonta-ganti ya Can ya Modelnya belakangnya aja ini kurang lebih butuh waktu hampir semingguan Kenapa? Gue akan bikin konsep yang susah itu Innova itu di bagian sini guys Nah, ini gue akan nemu modelnya sama konsepnya itu hari ini guys Ini udah ngerubah, pasang, ngerubah, pasang itu sudah kesekian kalinya Tapi kali ini bodynya mau kelar, mau selesai untuk bagian sampingnya Kalau bagian tengahnya itu modelnya gue sudah demen banget ala-ala model V-Max gitu ya Jadi ntar kenal potnya juga bisa pilih mau pakai dua kenal pot atau single kenal pot bisa Kalau single kenal pot gue mau bikin ngesap lagi disini guys ntar guys Nah, dan model-model Aero nya juga kental banget model V-Max Nah, check it out kita lihat juga bagian tengahnya ini ya Jadi model yang selalu gue bikin tuh modelnya selalu ada diffuser-diffusernya guys Jadi model dari bentukan Innova itu gue bikin pingin banget Yang tampil beda, tampil... Jadi gimana ntar rasa auranya mobil Innova ini yang mobilnya kesannya mobil keluarga Yang disukai sama orang-orang anak muda jaman sekarang Itu kita bikin dengan menambah lips tipe f***** Ntar kalian bisa tampil lebih sporty, lebih garar Nah, kita tengok bagian samping ya Ini mobilnya biar gak kotor banget makanya dikerukupi guys Itu gue bikin modelnya V-Max ya V-Max itu udah pertama kali kita bikin itu di mobil Wooling RV kemarin Punyanya kulukas Nah, modelnya sekarang gue terapin di bagian sampingnya ini Kalau bagian belakang sih memang beda banget sama lukas Kenapa? Karena modelnya Wooling RV-nya itu memang bikin lebih banyak kayak kanat-kanatnya Tapi kali ini yang di modelnya di Innova ini gue bikin yang lebih simple tapi lebih cakep Lebih mantul Ya, siapa tau kalian suka yang pasti tercetakannya itu harganya under cap tio Bilang gitu Bahasa cungkoknya Kalau bahasa Indonesia-nya under 10 juta guys Kalian bisa dapatkan body kit add-on keliling tipe V-Max Nah, kita tengok sebagian ini Kita kayak tengok bagian samping itu kita bener-bener bikin model kayak bentuk-bentuk V gini ya Nah, bentuk V itu ada lagi tekukan Sampai ke depan sini Nah, ke depan ini kita ada jeglongan gitu guys Jadi modelnya lip-nya itu yakin banget ini gak akan dikembari sama orang-orang Terutama di Surabaya Masih belum ada ya Maka ini kita mau bikin body kit yang cetak massal pertama kali Innova yang gue bikin Ya Kemudian di bagian depannya Saskit ini juga ada model yang cocok sama bagian belakangnya Nah, kalau bagian depannya Ini Innova-nya Innova yang lama, ribbon Tapi sudah di custom bentuk yang facelift Jadi kalian yang pencinta Innova yang tipe terakhir tipe facelift Itu bakal akan bisa beli body kit tipe V-Max Jadi kalian kalau mau tanya-tanya body kit atau apa Ntar owner-nya 2 ARGD ya salah ya Itu ntar yang menjual produksi massalnya Jadi gue untuk bikin produksi untuk cetaknya Untuk memproduksi jualnya itu di 2 ARGD Kalau gak salah itu Kemudian apalagi ya Kalau peleknya ini modifanya sudah pakai ring 18 Dan mobil ini sudah pakai Brembo juga yang GT 6 port Nah, kalian penasaran kan hasil akhirnya Nah, makanya stay tune terus Ntar di penggarapan-penggarapan episode yang berikutnya Soalnya gue lagi bikin yang bagian belakang ini sih memang Yang agak susahnya Jadi bagian sininya yang agak susahnya Bagian depannya sama ininya udah oke Makanya kita bikin yang agak susah bagian bokongnya yang ini guys Biar gak tampak polos Gue udah ngerubahnya Udah kesekian kali Jadi udah 3 harian Itu ngerubah, pasang, ngerubah, pasang, bongkar Akhirnya mau ketemu Nah, mau jadi Itu di model yang sambil sini Nah, gue rencana mau bikin tekukan yang Ini biar serasi Cuma ininya agak-agak kurang manis Kalau belakangnya ini udah oke Tinggal model ini aja guys Kita akan buat lebih serasi lagi Kalau nutnya ini udah oke sih Dari main nut ini sama tekukan ini Sudah menurut gue udah oke banget Makanya gue bikin yang bedalah pokoknya Semoga kalian suka Semoga kalian Jadi nomor 2-nya Nomor 3-nya dan seluruh terusnya Soalnya nomor 1-nya itu pasti di mobil Mobilnya ini guys Nah, oke Kalian bisa tanya-tanya sih guys Tentang body kit Tentang Apalagi ya Velg bekas Atau BPK Atau audio Atau apa Kalian bisa Kontak-kontak di Instagram Atau di Youtube channel gue guys Instagramnya sini Youtube channel pasti kalian udah liat kan Gitu kan Yaudah guys Sekian Gue penasaran banget Pengen banget Lihat hasil akhirnya yang belakang dulu Kalau samping kanan-kiri udah selesai Gue pengen banget Belakangnya udah kelar minggu ini Butuh kurang lebih 1 hari lagi Belakang sudah kelar Habis itu kita proses bagian depannya Habis itu cetak massal Terus jual Mengantul gak? Mengantul gak? Oke guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Thank you guys See you Body kit VMAX Pasti Ntar Maksimal Oke, dadah Nah guys Gue pengen cerita nih Tentang Pembuatan body kit Yang bakal Gue cetak massal Yang pasti Pertama kali ini Banyak sekali Orang-orang pengen banget Kok gak bikin body kit cetak massal Atau body kitnya tuh Gak perlu dateng ke bengkel kita Atau gimana Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian Dari Instagram Dari WA Dari Apa namanya? Youtube juga Itu banyak sekali pertanyaan Tentang body kit cetak massal Nah kali ini gue bikin Atas permintaan Atas permintaan Kalian juga Atas permintaan pelanggan gue juga guys Kali ini Dua ARGD Itu Minta Untuk Pembuatan body kit di Innova GD Innova GD Yang tipe facelift Yang kalian pasti Punyalah Pasti lebih upgrade ke Body kit yang Tipe Yang facelift Nah Makanya gue bikin Body kit Namanya body kit pertama kali itu Kita bikin version Tapi version itu Punya Macem-macem Tipe Kali ini tipe yang gue bikin Itu sudah dua tipe ya VMAX Sama VSTAR Nah Kalau VMAX nya itu Pertama kali gue bikin di Wuling RIV Dan kalau VSTAR nya Gue bikin di Honda City Kemarin Nah Kali ini gue bikin Yang bener-bener cetak massal Itu Tipe VMAX Di Innova GD Yang facelift Nah Makanya gue bikin Yang Menurut gue Gue curahkan semua Gue Kasih sesuatu yang terbaik Di Tipe Version VMAX ini guys Oke Kalian Lihat terus Tonton terus Hasil karya Dari Bengkel Auto Concept guys Oke See you Capcus Bye